Ibu, ini putranya kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 Namanya? Rama Dupiah Rama ya? Rama Dupiah Kelas 3 Ini Ibu, ini pembelajaran anak-anak di sekolah ini Ini hampir sudah setengah tahun Ini anak-anak tidak bisa belajar di sekolah Ini cukup mengajakkan pelajaran daring Artinya menggunakan HP Ini bagaimana Ibu, menurut Panjendenhan? Menurut Ibu, bagaimana dengan pembelajaran menggunakan HP atau daring ini? Ya, menurut saya kurang efektif Pak Soalnya bagi yang punya HP mungkin itu mudah Tapi yang tidak punya HP itu kesulitan Pak Masalah kuota juga Agak berat mungkin kalau untuk Ibu-Ibu di sini Setiap bulan berapa keberanjuran kuotanya untuk anak-anak? 25.000 itu mungkin cukup hanya 2 minggu Pak Cukup 2 minggu? 25.000? Ya Berarti kalau untuk satu 50.000 Di sini kan orang tuanya muli semua kesalahan Jadi mungkin atur berat gitu Pak Terus selama apa Bu? Selama pembelajaran di rumah anak-anak penggunaan HP ini Ibu pernah ngajari nggak pada anak-anak? Iya, mendampingi Selalu mendampingi Terus kemudian untuk kerja itu bagaimana? Tentu kalah lah Pak Banyak yang tertunda Karena kalau nggak didampingi takutnya nantikan anak-anak bisa buka-buka yang lain gitu loh Pak Ya Alhamdulillah Ibu bisa mendampingi Walaupun sudah merelakan pekerjaan yang ditinggal ya Ini sudah hampir setengah tahun ini pembelajaran seperti ini Jadi sekali lagi bagaimana menurut Ibu? Pembelajaran model daring ini menggunakan HP Apa menurut Ibu ini? Situasi seperti ini bisa dilanjutkan atau bagaimana Bu? Maksud saya sih tidak bisa dilanjutkan Pak Karena untuk anak-anaknya juga nggak begitu masuk gitu loh Pak Nggak begitu mengerti kalau hanya orang tua yang menerangkan Jadi lebih baik Sekolah Dengan sekolah mana masuk di sekolah? Iya, lebih baik sekolah Nah, pembahasan lo kok Kalau nanti misalnya pemerintah masih belum bisa melaksanakan ini bagaimana? Ya kita menuruti saja lah Pak Nanti kita memaksakan Tapi pemerintah melarangkan bagaimana Pak? Tapi harapan Ibu nanti Harapannya kita masuk sekolah Supaya bertemu dengan ibu gurunya Iya, iya Pak Nah, kemudian ya saya sendiri juga menggunakan kepada masyarakat Nanti tolong dengan mungkin lewat pengajian di sini ya Supaya masyarakat ini utamanya pada anak-anak ini juga Melaksanakan protokol kesehatan Supaya apa? Supaya COVID-19 ini tidak berlanjut terus Sehingga nanti anak-anak bisa melaksanakan kebelajaran di sekolah Supaya enak seperti yang sudah disampaikan ibu tadi Menjadi harapan ibu tadi yang disampaikan itu deh Oke, terima kasih ibu Ini anak-anak ini juga rupanya seneng gak sekolahan di Ya, enak di sekolahan di rumah Jadi di sekolahan Di sekolahan Ya, enak di sekolahan atau di rumah Kalau di sekolahan Bagi sama nih ya? Iya Sangunya buat beli kuota Oke, terima kasih ibu Ini nanti apa yang disampaikan ibu tadi Selaku wakil dari wali murid Ini akan saya sampaikan kepada atasan saya Kepada Dinas Pendidikan Tahupaten Bagaimana tanggapan wali murid Tentang pembelajaran dari selama ini Terima kasih ibu Terima kasih Terima kasih